Halo, jumpa lagi di RRNR29 Gadgeton Gaming. Di video kali ini kita akan coba lagi main Mobile Legends setelah update patch terbaru di Redmi Note 10S ya. Kali ini kita akan coba mainkan di 2 setting, yaitu setting tertinggi dan setting custom. Untuk match pertama kita akan mainkan di setting grafik ultra rata kanan ya dengan refresh rate high. Untuk frame rate-nya teman-teman bisa lihat di frame rate monitor yang ada di bagian atas layar. Di early game begini, situasi 1x1 frame rate-nya bisa stabil di atas 50-an fps. Kalau agak rame, kadang-kadang frame rate-nya turun ke kisaran 45-50 fps. Performanya tergolong stabil, disini teman-teman bisa lihat di situasi yang agak ramai frame rate-nya masih dapat di atas 50 fps ya. Kalau banyak player yang mengeluarkan skill, memang frame rate-nya seperti tadi sempat turun juga ke kisaran 40-an fps. Tapi untuk 10 menit pertama ini frame rate yang terendah pernah saya dapat sih masih di kisaran 40-an ya. Belum pernah sampai turun di bawah 40 fps. Untuk performa real time-nya yang saya rasakan sih terasa lancar. Memang di situasi yang benar-benar rame aja, saat frame rate-nya turun ke kisaran 40, terasa sedikit agak patah-patah, tapi masih cukup lancar. Tidak pernah sampai nge-freeze banget. Dari awal sampai akhir performanya masih nyaman untuk dimainkan ya. Dengan frame rate terendah, kalau nggak salah tadi sempat turun di bawah 40 sih, di situasi yang benar-benar ramai dan itu sudah memasuki late game. World di dalam base, frame rate-nya turun ke kisaran 38 kalau nggak salah ya. Tapi secara umum, dari awal sampai akhir untuk match pertama ini sih performanya masih sangat nyaman untuk dimainkan. Cuma memang kendalanya di tangan terasa panas ya, padahal ini baru satu match. Baik di bagian depan maupun di belakang HP-nya terasa panas. Suhu tertinggi di bagian depannya tembus 50 derajat. Dan di bagian belakang, suhu tertingginya kurang lebih di kisaran 46 derajat Celcius. Selanjutnya kita coba main di setting agak di custom dikit ya. Main di setting grafik high, refresh rate high dengan outline, screen shake, dan shadow-nya saya matikan. Di match kedua dengan setting high yang di custom ini, performanya bisa sedikit lebih bagus ya. Kalau di setting ultra tadi, beberapa kali frame rate-nya sempat turun ke kisaran 40-an saat war. Kalau di setting ini, bisa lebih stabil di atas 50 fps. Dari awal game sampai memasuki mid-game pun, frame rate-nya masih stabil di atas 50 fps. Jarang banget turun ke kisaran 40. Di situasi yang agak rame begini pun, disini ada 4 player dah. Dan hampir semuanya mengeluarkan skill dengan efek visual yang cukup tinggi. Frame rate-nya sempat turun, tapi masih dapat di atas 45 fps. Setelah itu, setelah water-nya mulai agak sepi. Setelah jumlah player-nya berkurang, frame rate-nya mulai naik lagi dan stabil banget di atas 50-an fps. Memasuki menit ke-8, disini situasinya rame banget ya. Kalau nggak salah ada 6 atau 7 player di layar. Frame rate-nya bisa dibilang stabil banget di atas 45 fps. Bahkan bisa stabil di atas 50 fps juga ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan sih, di setting grafik high yang agak di-custom ini performanya sangat bagus dan stabil. Bisa bertahan dengan baik di atas 50, bahkan di atas 55 fps. Dan frame drop-nya pun hanya terjadi di situasi yang benar-benar ramai. Frame rate-nya juga masih bisa bertahan di atas 45 fps. Menggunakan setting ini, suhu HP-nya juga tidak terlalu panas ya. Suhu tertinggi di bagian depannya kurang lebih hanya sekitar 45 derajat. Di bagian belakang juga hanya tembus di kisaran 42,5 derajat Celcius. Terima kasih.